jumpa lagi di tutorial korel dan tentunya masih di pembihirian youtube channel assalamualaikum pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencetak koper CD dan label CD nanti kita akan mencoba membuat seperti ini dan disini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mendesainnya tapi tapi disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetaknya sampai proses jadi terbentuk koper seperti ini dan label seperti ini saya menggunakan desain ini desain saya yang yang udah saya desain untuk koper buku ya kalau anda ingin ingin tahu cara membuat koper buku seperti ini anda silahkan lihat di video tutorial saya sebelumnya dan itu juga sudah saya bagikan file cdr-nya format korelnya silahkan anda buka di video tutorial saya sebelumnya dan silahkan anda download file cdr-nya sebagai bahan untuk belajar membuat ini koper membuat koper CD dan label CD Oke kita mulai bagaimana cara membuatnya saya buka dokumen baru atau saya buat dokumen baru bisa lewat sini atau file new saya menggunakan kertas A4 orientasinya adalah landscape CMYK saya pakai CMYK di sini resolusi 300 dpi saya OK nah seperti ini sebelumnya kita ukur dulu berapa lebar dan tingginya untuk koper CD-nya kita ukur oke kita tentukan ukuran koper CD-nya lebarnya lebarnya 13 cm ini 13 cm 13 cm terus tingginya ini 13 cm lebarnya 13 cm tingginya 18,5 cm ini 18,5 cm disini oke nah setelah kita tahu ukurannya kita buat desainnya langkah pertama adalah buat sebuah kotak buat sebuah kotak begini oke seperti ini buat sebuah kotak terus rubah unitnya ini menjadi cm cara merubahnya atau menampilkan untuk merubah unitnya ini klik sembarang tempat jangan kena objek seperti ini kalau kena objek unitnya tidak tampil tapi klik sembarang tempat akan tampil unitnya berubah menjadi cm baru pilih lagi kotaknya atau objeknya ini kita tentukan lebarnya 13 enter terus tingginya 18,5 cm nah begini nah ini nah ini bagian depan nanti kita duplikat untuk bagian belakangnya nah berikutnya kita buat lagi sebuah kotak untuk sudutnya sudut cd-nya oh mohon maaf samping ya samping apa sudut ya apa deh kita buat begini ini lebarnya 1 cm yang udah kita ukur tadi tingginya samakan dengan ini tingginya 18,5 nah seperti ini kita tempelkan disini cara menempelkannya simple anda arahkan printer anda kesini bukan ke titik hitam tapi ke titik putih yang kecil ini tempelkan disini nah gitu nah yang ini kita duplikat lagi kesini untuk bagian belakangnya dari sini dari sudut putih sini nah sini sini yang berwarna putih klik tahan gak sih ya tempelkan disini baru klik kanan untuk menduplikat nah kita sudah memiliki objek seperti ini nanti kita sudah memiliki tiga buah objek nah seperti ini nah berikutnya baru saya ambil desain saya yang ini saya gini saya copy saja kalau anda tidak punya anda download dulu ya file cdr nya di video tutorial saya sebelumnya cara membuat koper buku komputer kalau anda masih bingung silahkan anda selesaikan video tutorial saya ini nanti di akhir video ini akan saya kasih link untuk menuju ke tutorial ini ini saya copy ctrl c gitu ya saya buka disini saya paste ctrl v nah ini oke yang ini seperti ini ini saya hilangkan saja yang ini nya gak usah pakai yang ini juga sudah gak usah pakai yang ini saya geser ke kanan begini oke setelah ini saya group saja block semua seperti ini baru di group atau ctrl G pada keyboard nah tempel lah disini seperti ini nah ini tempel ke sini ubah posisinya ke bawah kenapa saya ubah ke bawah posisinya gambar ini karena kotak ini tertutupin sedangkan gambar ini mau kita masukkan ke dalam sini nah cara merubahnya klik kanan pilih order to back nah seperti ini sudah kelihatan nih kotaknya nih nah kotak udah kelihatan baru kita kecilkan sesuai dengan keinginan ini juga kita kecilkan udah ini kita kecilkan disini seperti ini cukup kalau udah cukup baru klik kanan ingat klik kanan pilih dulu objeknya bukan objek kotaknya ini ya bukan ya tapi objek gambarnya ini kalau misalkan susah memilihnya di zoom saja pakai scroll pada mouse pilih yang ini klik kanan pilih power clip klik disini masukkan di kotaknya kalau misalkan gak masuk klik di garis kotaknya sini nah ini udah masuk untuk copper cd bagian depannya udah selesai tinggal kita buat yang di bagian belakang sini kita copy lagi disini kita copy lagi yang disini saya block seperti ini ctrl c pada keyboard c terus saya paste disini nah ini udah yang ini kita geser ke kanan sedikit karena terlalu lebar ini desain copper bukunya ya saya misalkan ini saya geser ke sini nanti bertambah ke bawah atau saya kecilkan gini aja deh nah jadi ke bawah jadi banyak ke bawah oke yang ini saya geser ke sini dikit oke begini aja gak apa-apa block semua ctrl G atau klik toolbar ini untuk meng-group gitu ya saya tempatkan disini begini saja saya tempatkan terus saya kecilkan sedikit begini saya masukkan dulu ke dalam kotaknya yang ini gak usah dipindah ke bawah deh karena kotaknya udah kelihatan kalau saya pindah begini kotaknya udah kelihatan nih saya buat begini aja biar kotaknya kelihatan klik kanan pilih power clip klik di kotaknya sini masuk ke dalam kita edit ini kan gak sempurna nih klik kanan edit power clip nah kita geser disini oke kurang ke atas ke atas kan lagi kurang ke kiri menggunakan panah pada keyboard untuk menggeser ke atas ke bawah dan ke kanan dan juga ke kiri udah seperti ini udah masuk atau kurang ke atas nah seperti ini baru klik kanan finish nah ini udah depan dan belakang udah jadi berikutnya yang samping yang samping lagi untuk sudutnya untuk yang samping bukan sudutnya yang ini saya copy ctrl c terus saya paste disini gini yang ini saya hapus aja kalau saya kecilkan gini sekecilkan gini karena lebih kecil ya kalau saya tempatkan disini nah begini nih hasilnya nih kalau kita besarkan lagi dikit nah segini aja nih oke kurang ya berarti kita ini kita tambah ke bawah kan seperti ini tulisannya ini saya rubah deh ini saya rubah yang ini saya geser ke bawah sedikit begini yang ini saya normalkan sudutnya apa ke derajatnya angle nya ya saya jadikan 0 oke begini terus saya panjangkan saja di akhir tulisan animasi saya spasi saya delete panjang seperti ini terus saya besarkan sedikit gitu ya terus saya putar kembali disini jadi kurang 250 oh balik mohon maaf kalau 90 terbalik begini ya baru kita balik begini aja kita balik ini dan ini nah udah begini oke saya geser kesini sedikit saya geser kesini nah seperti ini sudah ini udah jadi udah jadi tinggal kita blok semua kita blok semua di grup kalau ini ada garisnya dihapus gak apa-apa nih ada garisnya nih kan dihapus ya pilih objeknya baru klik kanan pada tanda silang ini juga pilih objeknya baru klik kanan pada tanda silang yang ini juga sama pilih objek baru klik kanan pada tanda silang garisnya udah gak ada berikutnya tinggal di blok semua baru di blok semua baru di grup atau ctrl G pada keyboard nah di grup nah berikutnya cara mencetaknya cara mencetaknya sangat mudah ya karena lembaga kerja kita udah A4 jadi tinggal dicetak saja dengan kertas A4 nanti tinggal dipotong dipotong disini potong disini potong disini potong disini begitu jadi sangat simpel nah cara mencetaknya gimana file print file print kita kita akan menyetting jenis printernya printernya apa saya menggunakan printer ini Canon IP2700 nah ini klik preference nah masuk ke Psetup kertasnya diganti A4 orientasinya landscape di main ini anda tentukan jenis apa namanya kualitas saat nge printnya kalau misalkan printer anda masih normal normal saja pilih yang standar saja oke pilih gini udah di ok baru print preview nah ini hasilnya seperti ini nanti kita akan potong disini oke udah masuk semua ya oke kalau mau nge print langsung print ini atau lewat sini di close dulu bisa lewat sini oke di ter print kayak gitu ya oke oke proses mencetak copper CD nya berjalan disini saya menggunakan kertas biasa atau kertas APS kalau untuk hasil yang lebih bagus anda bisa menggunakan kertas yang lebih bagus seperti kertas foto atau kertas lainnya yang lebih bagus oke sebentar lagi oke udah selesai nah selanjutnya kita lakukan pemotongan di sisi-sisinya kanan kiri dan atas pelan-pelan saja sesuai dengan batasan yang udah kita tentukan tadi oke bagian atas kita potong juga bagian bawah juga kita potong oke oke cover CD sudah nah berikutnya kita akan mencoba membuat label CD oke kita akan mencoba membuat label CD saya buka dokumen baru lagi file new atau ctrl N disini kita setting A4 saja dulu A4 A4 saja A4 tapi orientasinya saya pilihnya adalah portrait ini sama ini CMYK terus resolusinya saya ubah menjadi DPI atau 300 DPI terus di oke nah kita punya lembar kerja seperti ini nah berikutnya lembar kerja ini kita akan ubah ukurannya sesuai dengan ukuran label CD nya nah ukuran label CD bagaimana sudah pada tahu atau kita akan coba ukur kita akan coba ukur lagi berapa ukuran lebar dan tingginya serta diameter lingkaran besar dan lingkaran kecilnya nah seperti ini cara mengukurnya oke berikutnya kita akan menentukan ukuran untuk label CD nya saya ukur lebarnya 12,8 ini 12,8 disini 12,8 terus panjangnya panjangnya 25 cm di sini 25 cm panjangnya kita ukur lingkaran besarnya lingkaran besarnya itu oke 11,7 11,7 terus lingkaran yang kecil dalamnya itu 1,7 disini 1,7 oke sudah dapat ukuran untuk label CD nya berikutnya kita akan setting biar bisa dicetak di kertas stiker label CD nya oke kita tentukan ukuran lembar kerja kita ini sesuai dengan yang kita ukur tadi ukuran label CD nya kita ubah menjadi cm saja dulu unit nya terus lebarnya kita masukkan tadi ukurannya lebarnya 12,8 ya saya enter ini lebarnya tingginya 25 cm saya masukkan 25 cm nah seperti ini berikutnya kita akan buat kotak sebesar area kerja kita ini sebesar area label CD ini caranya arahkan pointer anda ke rectangle tool baru double klik saja double klik akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja ini dengan ukuran tadi 12,8 lebarnya dan tingginya 25 cm berikutnya kita akan membuat kotak buat sebuah kotak disini kotak begini oke terus saya duplikat duplikatnya disini caranya titik putih kecil klik tahan geser tempel disini nah ini dua buah kotak kenapa saya buat seperti ini saya ingin menentukan atau membagi yang tadi ukurannya 25 cm saya bagi dua dengan caranya seperti ini ini caranya sangat mudah buat dua buah kotak seperti ini baru di blok semua seperti ini ini dua kotak ya satu dua kotak ya kotak yang besar tadi satu yang pertama kita buat ini saya buat kotak lagi satu dua saya blok seperti ini gitu ya saya geser ke bawah seperti ini nah kita udah memiliki dua buah kotak yang ukuran sama ini nah tadi 25 cm dibagi dua jadinya ini 12,5 nah 12,5 kali 12,8 jadi seperti itu nah ini dua ya berikutnya kita buat lingkaran tadi lingkaran sudah kita ukur ya buat lingkaran begini diameter lingkarannya ukurannya tadi sudah kita ukur 11 ini saya masukkan disini jangan lupa ini digembok diaktifkan gemboknya digembok untuk apa kalau kita masukkan lebarnya tingginya mengikuti jadi gembok ini fungsinya seperti itu ini saya masukkan 11,7 nah seperti ini baru kita tempatkan disini nah nah seperti ini nah berikutnya kita buat lingkaran yang kecil sama buat lingkaran biar benar-benar bulat tekan control ya nah control untuk lingkaran kecil dalamnya 1, ini saya dekatkan sini aja biar enak nih nah 1,7 ini sudah kita ukur 1,7 nah seperti ini berarti tempatnya di tengah tengah sini nah begitu kalau misalkan nggak ke tengah di blok semua seperti ini tekan C pada keyboard keyboard dan E juga pada keyboard jadi dia benar-benar ke tengah ini nah kotak yang bawah dipakai apa nggak? udah nggak dipakai kita buang aja kotak yang bawah kita buang aja nanti saat di print nanti kita print kotaknya kalau misalkan Anda mau buat 2 buah apa namanya cover CD nya tinggal di duplikat begini ini kita buang yang ini kita ambil kita duplikat begini aja nah ini 2 buah tapi sebaiknya dimasukkan dulu gambarnya yang mau dicetak di label CD baru kita copy ke bawah berarti ini kita hapus dulu delete yang ini saya delete juga nah berikutnya ini saya ambil dari gambar sini aja saya ambil deh dari gambar yang depan ini aja nah ini saya ambil ini saya copy ctrl C pada keyboard ini harus saya paste di sini oke kita ambil yang ini aja oke begini ini saya buang ini saya buang saya buang ini juga saya buang begini nah ini saya pindah dulu ke sini saya hanya ngambil ini aja nah ini saya taruh di sini saya pindah ke bawah ke kanan order to back nah ini gimana garisnya kelihatan nggak kalau misalkan terlalu besar kita kecilkan saja sedikit nah seperti ini garisnya saya tampilkan kasih warna putih nah gini garisnya kecilnya juga saya kasih warna putih gini kalau kurang besar saya besarin deh garisnya sebenarnya garisnya saat di print ini garisnya dibuang ya atau dihilangkan ya karena nanti kalau nggak dihilangkan nanti saat diterprint pas nggak pas di lingkaran label CD nya akan jelek hasilnya saya besarkan sedikit biar kelihatan nah gini ini garisnya nah gambar ini gambar yang ini kita masukkan ke dalam kotak ini dalam kotak ini bukan ke dalam lingkaran ini nah lingkaran ini fungsinya hanya ingin mengetahui kira-kira yang terprint itu yang mana gitu loh yang terprint itu yang mana nah kenapa saya masukkan ke dalam kotak ini biar saat di print biar saat di print itu terprint semua full di sini satu kotak ini tapi nanti yang kita ambil hanya bagian lingkaran yang besar ini aja saat ditempel ke CD nya jadi nanti perpotongannya sangat bagus full full satu lingkaran ini nah itu fungsinya kalau misalkan saya masukkan ke dalam sini misalkan ya klik kanan saya power clip saya masukkan ke dalam lingkaran nah kalau seperti ini nanti kalau kita print kalau tidak tepat di tengah lingkaran di label CD nya nanti hasilnya nggak bagus nanti nggak full ada yang putihnya kesini separoh atau misalkan sebelah sini kelewatan jadi solusinya bagusnya saya control Z ya masukkan ke dalam kotak ini klik kanan power clip masukkan ke dalam kotak sini nah ini jadi nge print nya begini nah jadi mungkin anda bertanya fungsinya lingkaran kecilnya ini untuk apa ini hanya untuk mengetahui kira-kira kalau kita menempatkan teks ini saya tempatkan teks ya disini nah begini ini saya rata tengah nah yang ini yang ini saya pindah ke bawah nah kita mengetahui nih berarti kita menempatkan teks yang ini sama yang ini saya ke bawah tekan zip ya memilih lebih dari satu nah seperti ini nah ini lingkaran ini jangan ditaruhin teks nanti akan ter potong teksnya karena saat kita menempel label CD nya lingkaran ini tidak ikut karena ini lingkaran yang tidak ditempel karena karena CD itu kan tengahnya berlobang ya ini saya tekan C untuk rata tengah nah seperti ini ini saya ubah warnanya menjadi merah yang ini saya kasih saya zoom dulu yang ini saya kasih contour yang ini saya kasih contour biar ada pinggiran teksnya warna hitam ini juga saya kasih contour seperti ini nah berikutnya tinggal proses print jadi kita tahu yang ter yang masuk tuh di bagian mana aja ya memang nanti yang ter print satu kotak besar ini tapi nanti yang diambil adalah lingkarannya ini aja yang tengah ini aja ditempel di CD nya atau di PD nya jadi seperti itu nah berikutnya proses mencetaknya nah proses mencetaknya seperti apa nah proses mencetaknya kotak yang di bawah ini dibuang jangan dimasukkan nanti akan ter print nanti proses nge print nya lama dibuang aja ini sudah kita gak kita perlukan di delete saja jadi yang diambil tuh ini nah kalau misalkan anda mau nge print nya 2 langsung sekaligus buat 2 buah label CD dengan desain yang sama tinggal di duplikat caranya di blok seperti ini diser ke bawah seperti ini baru klik kanan ada 2 seperti itu nah tapi pada contoh ini saya hanya nge print nya satu saja berarti yang bawah sudah berarti yang bawah saya hapus saja nah proses mencetaknya itu seperti apa seperti ini sebelum dicetak lingkaran ini lingkaran besar dan lingkaran kecil kita hilangkan garisnya atau dinonaktifkan ya caranya pilih lingkaran ini baru klik kanan pada tanda silam lingkarannya nggak ada yang kecil juga sama klik kanan pada tanda silam nah nge print nya yang ini yang kita print sekarang nge print nya seperti apa nah sebelum nge print ini unit nya unit nya kita rubah menjadi mili mili karena settingan printer tidak ada sentimeter tapi milimeter nah ini sudah dapat nih lebarnya 1,2,8 mili dan tingginya 2,5 mili jadi seperti itu nah tinggal setting printer nya seperti apa atau ini dirubah dulu nih jadi warna merah nah gitu ya file print file print jenis printer nya apa klik tombol preference set up nah disini kita masukkan pilihnya adalah custom nah ini disamakan ini disamakan berubah unit nya nggak ada senti kan berubah unit nya menjadi mili nah ini dimasukkan ini masukkan disini 2 eh 1,2,8 tingginya masukkan 250 seperti ini udah di oke sudah seperti ini ini di oke lagi di print preview nah ini hasilnya tinggal cetak tinggal cetak bisa lewat sini ya mohon maaf bisa lewat sini atau di close dulu baru lewat sini tinggal di cetak cetak oke proses mencetak dimulai untuk label CD nya kita tunggu sebentar ini lagi proses berjalan oke sudah mulai terlihat oke sudah selesai label CD nya berikutnya proses pemasangan untuk paper CD dan label CD yang pertama ini yang pertama ini kita ikuti proses pemasangan untuk paper CD nya yang udah dipotong pelan-pelan saja disini saya menggunakan kertas biasa atau kertas HPS jadi agak tipis nanti anda sesuaikan untuk paper CD nya dengan kertas yang lebih bagus nah seperti itu proses pemasangannya ya seperti itu kalau kurang sempurna dibetulkan tinggal digeser-geser saja oke seperti itu berikutnya pemasangan label CD kita buka pelan-pelan karena mudah robek oke pelan-pelan saja oke seperti itu nah panduan pemasangannya dari tengah dari lubang yang kecil itu kita pas kita paskan di lubang tengahnya oke pelan-pelan saja ya nanti kanan kirinya menyesuaikan oke seperti itu disapu pelan-pelan pelan-pelan seperti itu oke nah itulah hasilnya seperti ini oke nah itulah bagaimana cara membuat label CD dan juga bagaimana cara membuat copper CD gimana cukup mudah bukan dan nanti hasilnya seperti ini semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe bagi anda yang belum berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya sukses untuk anda selamat menikmati